Assalamualaikum Jumpa lagi di Dapur Mas Kamto Tips kali ini Cara mengawetkan petai Langkah pertama Potong-potong petai Menjadi 3 atau 4 bagian Nah seperti ini Nah disini Saya hanya menggunakan 3 tangkai petai Karena ini hanya sebagai contoh Bagaimana cara mengawetkan petai Biasanya Mengawetkan petai Itu diambil bijinya Atau dikupas ya Nah tetapi bagi yang tidak mau repot Bisa mengawetkan petai bersama kulitnya Caranya di Satu tangkai petai itu Dibagi menjadi 3 bagian atau 4 bagian Nah seperti ini Nah lalu baru kemudian Direbus ya Nah baik disini akan saya rebus ya Setelah air mendidih seperti ini Rebus petai kurang lebih 30 detik Atau sampai 1 menit ya Jangan terlalu lama Kemudian angkat petai ya Dan siapkan air es Nah ini air es ya Lalu angkat petai Dan masukkan ke dalam air es ya Nah seperti ini ya Rendam petai Yang sudah direbus tadi Kedalam air es Atau air dingin ya Dan diamkan petai ya Sampai benar-benar dingin Masuk ke dalam biji petainya Nah langsung Dengan Dipastikan Sampai Petai ini kerendam air es Dan benar-benar dingin Nah apabila sudah Kira-kira dingin Lalu kita saring ya Kita angkat petai Ambil tempat Saringan seperti ini Nah lalu kemudian Kita tiriskan ya Petai ini Nah apabila Petai ini sudah cukup kering Boleh langsung dibungkus ya Atau kalau ingin cepat Untuk mengeringkannya Boleh dilap dengan tisu Nah langsung kita bungkus Dengan plastik Masukkan plastik seperti ini Setelah petai masuk Kedalam kantong plastik Lalu ikat ya Kantong plastiknya Nah diikat seperti ini Baru kemudian Masukkan ke dalam kulkas Nah apabila dimasukkan Kedalam freezer Nah ini bisa bertahan Sampai 1 tahun ya Nah kalau kita masukkan Kedalam Pendingin biasa Nah ini cukup Untuk keperluan kita Sehari-hari Atau untuk beberapa bulan Kedepan ya Setelah kurang lebih Satu bulan Kita ambil ya Di dalam kulkas Petainya kita lihat Kita buka Kita pastikan Apakah petainya tetap segar Biasanya petai Dalam satu minggu saja Itu sudah peot Nah coba ini kita lihat Nah ternyata masih segar ya sahabat Masih Masih utuh Dan masih Bagus Nah bagaimana sahabat Terima kasih ya Yang sudah nonton video ini Dan nantikan resep-resep Dan tips berikutnya Dari Dapur Mas Kamto Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini